Intro Rekan-rekan sekalian kami ingin menyampaikan progres rekrutmen ASN yang sebelumnya telah diumumkan bersama Bapak Presiden di Istana sebesar 2,3 juta sebelum pemilu yang lalu dan ini adalah rekrutmen terbesar sepanjang 10 tahun terakhir nah kami ingin sampaikan progres dan ini ditunggu oleh banyak masyarakat termasuk fresh graduate karena di dalam kebijakan tahun ini selain menyelesaikan non-ASN yang tersisa 1,8 juta termasuk di dalamnya XTHK2 yang nanti akan dituntaskan ini juga ada fresh graduate kurang lebih 600 ribu orang tetapi kenapa ini tidak segera diumumkan karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sebelumnya formasi detail langsung dari Kemenpan sekarang kami serahkan ke Kementerian Lembaga masing-masing termasuk Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah yang tahu prioritas dan Kementerian masing-masing ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan yang semula deadline terakhir tanggal 5 kita perpanjang ke tanggal 20 kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30 sebagian Kementerian Lembaga sudah selesai mengirim formasi sebagian belum saya ingin sampaikan teman-teman sekalian Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi kita ini bukan tumpukan kertas Presiden berharap birokrasi ini berdampak maka kesibukan-kesibukan birokrasi yang menyebabkan tumpukan kertas proses bisnis panjang ini harus kita pangkas yang kedua Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi ke depan lincah dan cepat maka formasi yang terdisrupsi oleh teknologi tahun ini tidak kita kabulkan begitu juga kita dorong sekarang formasi yang berisi salah satunya adalah talenta-talenta digital karena ke depan pelayan-pelayanan publik ini berbasis digital ID dan juga berbasis digital yang memudahkan masyarakat ke depan tidak lagi mengisi berulang-ulang tapi cukup dengan face recognition masyarakat tidak perlu lagi mengisi data yang berulang-ulang tentu dengan sistem pemerintah berbasis elektronik waskandang saya merahmati dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN itu mengacu pasal 3.2 undang 2.20.2023 tentang ASN dalam pasal 3.2 menetapkan kebijakan dan seterusnya dimana kebijakan perencanaan kebutuhan PGW ASN merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan PGW ASN instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan kebijakan perencanaan kebutuhan PGW ASN dan seterusnya dan seterusnya Ibu dan Pak Sekarang saya hormati kami ingin sampaikan bahwa berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 ini adalah alurnya dimana pengusulan kebutuhannya dari instansi pemerintah kemudian sebelumnya dari surat PAN-RB kemudian ada sarana-prasarana yang mesti disiapkan dengan BKN kemudian verifikasi validasi rincian ada di BKN dan seterusnya dan seterusnya saya tidak ingin menjelaskan ini karena ini nanti akan terlalu teknis dan panjang tetapi kami langsung ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa pada Januari 2004 lalu Presiden telah mengumumkan ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2004 sebanyak 2,3 juta yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat sebesar lebih dari 429 ribu dan pemerintah daerah sebesar lebih dari 1,8 juta ini yang kita Bapak Ibu bisa lihat kebutuhan tersebut tersebar untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya termasuk untuk memenuhi ASN di Ibu Kota Nusantara nanti kami ingin sampaikan berapa yang sekarang sudah formasi dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara dan juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 diperpanjang hingga tanggal 30 April 2024 namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain instansi masih melakukan pemetaan jabatan salah satunya misalnya ada satu kementerian yang mendapatkan formasi 110.000 karena memang harus diselesaikan tuntas instansi vertikal dari atas sampai ke bawah sehingga memerlukan waktu keterlambatan informasi terhadap data non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan kemudian belum selesainya memutahirkan data jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik ASN BKN nah berdasarkan dasar usulan yang diajukan oleh PPK atau Pembina Kebagian Instansi Pemerintah Menpan RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2024 dan telah diserahkan kepada PPK pusat dan daerah total persetujuan prinsip formasi 2024 sebesar 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar nah hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian ke dalam sistem layanan perencanaan SISN BKN dengan rincian sebagai berikut 4 instansi belum membuat rincian formasi mohon maaf saya tidak menyebut instansinya jadi tadi teman-teman gak perlu nanya kepada kami 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi namun belum mengajukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK jadi harus ada surat pertanggung jawaban mutlak sehingga nanti jika diakibatkan formasi nama orang terkait dengan PTGK jika ada yang keliru nanti PPKnya akan bertanggung jawab kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi rincian formasi oleh BKN dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN dan sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN nah berdasarkan data tersebut kami ingin sampaikan pemenuhan talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906 formasi yang sekarang dan ini terus akan bertambah kemudian pemenuhan talenta digital untuk pemerintah daerah sebanyak 19.817 yang formasinya kemudian pemenuhan SDM APIP atau auditor karena ini menjadi arahan Bapak Presiden untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus fresh graduate tahun ini juga diperuntukkan untuk auditor sehingga kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini pasti kita tolak untuk diperbaiki mengusulkan talenta digital di dalam auditor mereka nah kemudian totalnya berapa pemenuhan SDM APIP sebanyak 794 atau 491 auditor dan 301 P2 UPD di sisi lain pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasinya sampai sekarang ya yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K disamping itu pemerintah juga membuka jalur penerimaan CPNS pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak yang ini pertama kali kami umumkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian karena dari beberapa hari kemarin kami belum selesai baru selesai hari ini dan kami sampaikan di depan publik untuk pertama kalinya untuk formasi sekolah kedinasan ada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi yang tersebar pada sekolah kedinasan dengan rincian sebagai berikut Kementerian Keuangan atau Politeknik Keuangan Negara atau STAN sebanyak 722 formasi ini yang ditunggu karena mereka begitu masuk seleksi ketat lulusannya mereka langsung jadi PNS Kementerian Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 721 Badan Intelijen Negara atau BIN sekolah tinggi Intelijen Negara sebanyak 400 Badan Cyber dan Sandi Negara karena kita sedang mendorong apa namanya penguatan digitalisasi yang aman maka sekolah tinggi Sandi Negara kita beri formasi tahun ini sebanyak 105 Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu Politeknik Statistik atau STIS sebanyak 355 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebanyak 400 Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah kedinasan kita siapkan formasi 622 dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG karena tantangan climate change global warming ke depan sangat besar maka sekolah tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kita siapkan SDM unggul untuk masuk di tempat ini yaitu sebanyak 120 orang untuk sekolah kedinasan ini setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN setelah memperoleh surat keputusan Men-Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lobongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024 rekan-rekan sekolah yang saya hormati terkait kemarin adanya himbauan dari harapan bukan himbauan harapan dari ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah Pilgada kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dimana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda Desember 2024 sorry jadi selambat-lambatnya menurut Undang-Undang harus diberesin di Desember 2024 yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar masuk di dalam database di BKN sehingga dengan demikian apa namanya kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah hemat kami ini menjadi catatan tapi menurut kami tidak karena mereka harus tercantum data di database BKN yang kedua kami ingin sampaikan sebagai informasi rekan-rekan rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas contohnya ini contoh ini adalah life score hasil tes di kantor BKN jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam orang tua keluarga anak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita sehingga life score ini menjamin adanya ketepatan transparansi dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka kemarin sempat ditemukan maka sekarang kita pasang dua face recognition saat daftar kita pasang face recognition saat mengerjakan soal di komputer masing-masing juga pakai face recognition waktu itu ditemukan ada joki ternyata waktu masuk pakai face recognition itu ketika mengerjakan soal mereka ke toilet yang masuk orangnya beda nah sekarang begitu dengan face recognition ini akan lebih terjaga saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan putranya pak kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes dua kali juga banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga gak bisa diterima karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan apa namanya antara satu kanan kiri juga berbeda saya kira ini teman-teman sekalian informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non-ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat sup 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 sub indo by broth3rmax